FC-31 Jir Falcon, pesawat tempur Cina yang siap dijual murah Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Shenyang FC-31 atau juga dikenal sebagai J-31 atau J-35 merupakan pesawat tempur generasi 5 buatan Shenyang Aircraft Corporation Cina Pesawat yang dijuluki Jir Falcon ini telah melakukan terbang perdananya pada 31 Oktober 2012 di Beijing selama 10 menit Pesawat siluman baru Cina ini digambarkan menggunakan afterburner yang menghabiskan bahan bakar saat naik ketinggian Logo pengembang milik negara Aviation Industry Corporation of Cina nampak terlihat jelas di ekor jet tempur ini kak Di atas kertas FC-31 memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan F-35 Lightning II buatan Amerika Pesawat ini memiliki berat lepas landas maksimum 25 ton, jarak tempuh 1.200 km, dan kecepatan maksimalnya mencapai match 1,8 atau 2.205 km per jam Sebagai perbandingan, F-35 memiliki berat lepas landas maksimum 27 hingga 32 ton, sementara jangkauannya hingga 2.200 km, dan kecepatan tertinggi match 1,6 Pesawat ini menggunakan mesin ganda WS-13 yang desainnya meniru desain Soviet tahun 1970-an Karenanya banyak pengamat meragukan kemampuan siluman jet tempur ini Pesawat ini dapat dengan mudah membawa 8 ton senjata, di mana 6 rudal jadi senjata internal, ditambah 6 lainnya di bawah sayap Dengan ukuran yang lebih besar, jet siluman kelas medium ini akan mampu membawa bahan bakar lebih banyak FC-31 terbaru juga telah dilengkapi dengan sistem penargetan elektro-optik dan display Helmon Media Cina sendiri masih tak mengetahui nih kak, apakah J-31 akan menjadi pesawat tempur angkatan laut berbasis kapal induk Atau hanya ditunjukkan untuk pelanggan asing Namun pejabat militer Cina mengatakan, jika J-31 dibuat untuk pasar ekspor dan sebagai pesaing berat F-35 Cina sendiri menawarkan jet tempur terbarunya lebih murah hampir setengah harga pesawat F-35 milik Amerika Bahkan harganya lebih murah dari Eurofighter Taipon dan Dassault Travel yang sekitar 100 juta USD Saat pameran di Paris Airshow tahun 2017 dilaporkan jika FC-31 dihargai sekitar 70 juta USD untuk per unitnya Meskipun FC-31 belum diproduksi, perusahaan yakin bahwa fitur eksternal pesawat tersebut akan cukup menarik kak Yang dapat menyebabkan penjualan pesawat tersebut Prototype jet tempur kedua sempat diduga telah melalui proses uji coba terbang Menurut saksi mata, foto yang dipublikasikan di Weibo, prototype terbaru itu terindikasi telah mengalami sejumlah modifikasi Namun meski sudah sering dipamerkan, Angkatan Udara Cina masih menolak untuk memesannya Kendati demikian, jet tempur itu memang dirancang untuk digunakan oleh layanan militer tersebut kak Sehingga terus mengalami pembaharuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!